5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang adik-adik semuanya Apa kabar nih kalian semua Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Di sini kita akan bersama-sama melihat video pembahasan latihan soal tematik Kelas 2 tema 7 khususnya untuk muatan pelajaran PPKN kompetensi dasar KD 3.3 Nah dalam pembahasan latihan soal ini bisa kalian gunakan untuk mempersiapkan penilaian harian Penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester, atau penilaian tengah semester Semoga latihan soal ini bermanfaat untuk kalian Mari kita belajar dengan penuh semangat Soal yang nomor 1 Udin menyukai brownies Sedangkan Beni menyukai kue donat Walaupun mereka berbeda kue kegemaran Mereka harus saling A. Menghormati C. Bertengkar Mana jawaban yang tepat untuk soal ini? Ya walaupun berbeda kue kegemaran Mereka harus saling menghormati Soal nomor 2 Made beragama Hindu Maka salah satu hari raya keagamanya Keagamaannya adalah A. Nyepi B. Waisa C. Natal Mana nih adik-adik yang sesuai dengan hari raya keagamaan umat Hindu? Ya jawabnya adalah nyepi Waisa itu adalah hari raya keagamaan umat Buddha Sedangkan Natal adalah hari raya keagamaan umat Kristen dan Katolik Berikutnya soal nomor 3 A. Aset lahir di Bandung Maka aset berasal dari suku A. Jawa B. Madura C. Sunda Mana yang tepat dengan suku aset nih? Aset tinggalnya di Bandung Maka sukunya adalah suku Sunda Soal nomor 4 Di sekitar kita terdapat keaneka ragaman dan berbagai macam perbedaan Namun dengan segala perbedaan itu kita harus bersatu Sesuai dengan semboyan A. Bineka tunggal ika B. Kebersihan pangkal kesehatan C. Rajin pangkal pandai Mana disini yang sesuai dengan soal ini adik-adik Segala perbedaan itu harus kita tetap bersatu Maka semboyan yang tepat adalah yang B. Bineka tunggal ika Walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu Soal berikutnya Perhatikan ciri anak-anak berikut Berjenis kelamin laki-laki Rambutnya keriting Kulitnya berwarna hitam Gambar anak yang sesuai dengan ciri-ciri di atas adalah Apakah A, B, atau C Di sini berjenis kelamin laki-laki Berarti antara B dan C Rambutnya keriting Kulitnya berwarna hitam Maka sesuai dengan ciri-ciri yang mana adik-adik B atau C Ya jawabnya adalah yang B Soal nomor 6 Perhatikan tabel di bawah ini Ini adalah tabel tentang buah kesukaan Biki suka apel dan pisang Ani suka anggur dan jeruk Marni suka pisang dan mangga Mia suka mangga dan alpukat Dari tabel di atas yang sama-sama menyukai buah pisang adalah Siapa di sini yang menyukai buah pisang dalam tabel tersebut Ya jawabnya adalah Diki dan Marni Berarti jawabnya yang C Soal nomor 7 Dengan kebersamaan di sekolah Semua siswa menjadi A bermalas-malasan B semangat belajar C Tidak nyaman Mana jawaban yang sesuai dengan soal tersebut Jika ada kebersamaan di sekolah Maka seharusnya kita menjadi semangat belajar Soal nomor 8 Soal nomor 8 Sikap yang baik saat teman merayakan hari raya keagamaannya adalah A memberi ucapan selamat B melarangnya untuk merayakan C Memusuhinya karena tidak seagama Mana nih adik-adik Sikap yang tepat saat teman kalian merayakan hari raya keagamaannya Mungkin agamanya berbeda dengan kamu Maka sikap yang baik adalah Memberi ucapan selamat Tidak malah melarangnya untuk merayakan Atau memusuhinya karena tidak seagama Soal nomor 9 Di bawah ini perilaku yang harus kita tiru adalah Nah disini ada 3 gambar Mana perilaku yang harus kita tiru? Ya tentunya adik-adik langsung tahu jawabnya Jawabnya adalah B Bermain bersama teman Bukan yang A adik-adik Berebut mainan Atau yang C Itu tidak boleh ditiru Soal nomor 10 Salah satu manfaat kebersamaan dalam keluarga adalah A Tercipta kerukunan dalam keluarga B Terjadi perpecahan Atau C Saling menyalahkan Ya kalau ada kebersamaan dalam keluarga Itu manfaatnya akan tercipta kerukunan dalam keluarga Sekarang kita masuk ke dalam soal isian Soal nomor 11 Soal nomor 11 Tempat ibadah umat agama islam adalah Gimana tempat ibadah umat agama islam? Ya tempat ibadah umat agama islam adalah di masjid Perhatikan gambar di samping Jenis kelamin anak pada gambar di samping adalah Adik-adik sudah tahu pastinya Ya jawabnya adalah perempuan Soal nomor 13 Bersatu kita teguk Bercerai kita Ya kalau bersatu Kita akan teguk Kalau kita bercerai Maka kita akan Runtuh adik-adik Maka bangsa Indonesia ini Harus selalu bersatu Tidak boleh ada pertengkaran Tidak boleh ada perpecahan Soal nomor 14 Dengan melakukan piket kelas secara bersama-sama Maka pekerjaan akan terasa lebih Nah kalau kalian piket bersama-sama dengan teman kalian Maka pekerjaan akan terasa lebih ringan Berbeda dengan kalau kalian mengerjakannya sendiri Pasti rasanya lebih berat Soal nomor 15 Dengan adanya kebersamaan Maka akan tercipta Ya dengan kebersamaan akan tercipta Kerukunan Persatuan Tercipta Persaudaraan Perhatikan tabel di bawah ini Untuk mengerjakan soal nomor 16 sampai 17 Ini adalah tabel tempat wisata kesukaan Kita lihat soal nomor 16 Tempat wisata kesukaan Budi Kita lihat nih Tempat wisata kesukaan Budi adalah Di sini tempat wisata kesukaan Budi ada dua adik-adik Yaitu Pulau Komodo Dan Candi Dan Candi Borobudur Soal nomor 17 ya Ini Kak Strasa salah ketik ya Soal nomor 17 Jumlah anak yang menyukai tempat wisata Raja Ampar Ada berapa anak? Kita lihat di tabel Raja Ampar Ada Caca, Dani, dan Eko Berarti ada berapa anak di sini? Ya ada tiga anak Kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 18 Saat mengerjakan tugas SBDP Lani lupa membawa plastisin Sedangkan Mei Membawa plastisin lebih banyak Maka yang seharusnya dilakukan Mei adalah Nah di sini Mei membawa plastisin lebih banyak Sedangkan Lani tidak membawa Apa yang harusnya dilakukan Mei? Ya Mei harusnya berbagi plastisin dengan Lani Soal nomor 19 Hari Raya Umat agama Kongwuju adalah Nah ini diperingati oleh umat agama Kongwuju Hari Raya apa ya adik-adik? Yang biasanya ada baronsenya Ya Imlek Ya kita masuk soal nomor 20 Anak laki-laki biasanya berambut Nah di sini nih perbedaan karakteristik antara anak perempuan dan anak laki-laki Biasanya kalau anak perempuan dan anak laki-laki biasanya berambut pendek adik-adik Ya supaya rapi supaya kalian terlihat ganteng nih yang laki-laki Kita masuk ke soal urut urayan Soal nomor 21 Perhatikan gambar di samping Tuliskan atau kalian sebutkan 3 ciri-ciri dari anak pada gambar di samping Ayo coba kalian bisa sebutkan ciri-cirinya Dari anak itu Dari jenis kelaminnya Dari rambutnya Dari matanya Bisa adik-adik Di sini Kak Cita beri jawaban Berambut panjang Ya kan Rambutnya anak ini panjang Berjenis kelamin Perempuan Bermata lebar Warna rambutnya hitam Boleh seperti itu adik-adik Jadi kalian bisa menyebutkan ciri-ciri dari seorang anak Nah soal nomor 22 Tuliskan dua contoh sikap yang baik terhadap teman yang berbeda suku bangsa dengan kita Bagaimana nih sikap kalian terhadap teman yang berbeda suku bangsa Apakah kalian saling mengejek? Tentunya tidak boleh adik-adik Jadi dua contoh sikap yang baik adalah Tidak mengejek walaupun berbeda suku bangsa Dan bisa tetap bermain bersama Bisa juga saling menghormati Saling menghargai Saling menolong Itu adik-adik Jadi kalian harus tetap bersikap baik Walaupun kalian berbeda suku bangsa Berbeda agama Berbeda jenis kelamin Berbeda karakteristik tubuh kita Begitu adik-adik untuk pembahasan soal Di tema 7 Kelas 2 sekolah dasar Khususnya untuk mata pelajaran tematik Yang di dalamnya ada muatan pelajaran PPKN Kak Citra berharap soal-soal ini bisa membantu kalian Dalam mempersiapkan penilaian harian Penilaian tengah semester Penilaian akhir semester Atau penilaian akhir tahun Terima kasih sudah menyaksikan video Pembelajaran Kak Citra Semoga kalian dalam keadaan yang sehat Dan selalu semangat untuk belajar Sampai jumpa kembali di video Pembelajaran Kak Citra selanjutnya Sampai jumpa adik-adik Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih